Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah melalui kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah Yang ampunya Kerajaan Dan puasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Oke Good morning everybody Mana suaranya How are you today Amin Oke Hari ini sudah siap Memuji Tuhan Dan mau mendengarkan firman Tuhan ya Nah sekarang puji-pujiannya Mau dipimpin sama Puyati Selamat pagi Selamat pagi anak-anak Halo Sudah siap memuji Tuhan Sudah siap memuji Tuhan Selamat pagi Selamat pagi Nah sebelum kita memuji Tuhan Biar semangat kita mau Tepuk Suka cita ya Puyati mau tanya Ada suka cita Anak-anak menjawab Joy Joy Suka cita Suka cita Joy Bisa anak-anak Ya Ya bisa Kita bersama-sama ya Ada suka cita Joy Joy Suka cita Suka cita Hujat Hujat Ya Sekarang Kita mau memuji Tuhan dulu Oke Oke ya Kita mau memuji Tuhan dengan pujian Selamat pagi Tuhan Ya Satu Dua Tiga Selamat pagi Tuhan Tak lupa terima kasih Tuhan telah biara Kami setiap hari Matahari bersihkan Kami setiap hari Tuhan telah biara Tuhan telah biara Selamat pagi Tuhan Selamat pagi Tuhan Tak lupa terima kasih Tuhan telah biara Tuhan telah biara Tuhan telah biara Tuhan other Satu, dua, tiga Happy ayah, happy yei-yei Saya senang jadi anak tua Siang cari kenangan, malam cari impian Cintaku semakin mendalam Happy ayah, happy yei-yei Saya senang jadi anak tua Siang cari kenangan, malam cari impian Cintaku semakin mendalam Kasih, sukacita, jame, sejahtera Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan Kelemah, lembutan, dan penguasaan diri Laki, kasih, sukacita, jame, sejahtera Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan Kelemah, lembutan, dan penguasaan diri Hei, anak-anak pintar semua ya Nah, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan Anak-anak sudah siap untuk menerima firman Tuhan? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah, iya Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Tangannya dilipat Matanya ditutup Kita mau berdoa dulu Supaya diberkati melalui firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus Pagi ini Kami datang kepadamu Kami mengucap syukur Untuk kesempatan Kami boleh bersekutu Beribadah kepada Tuhan Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan Memberkati kami ya Tuhan Supaya kami boleh duduk diam Mendengarkan firmanmu Berkati Miss Maria Yang akan menyampaikan firmanmu Tuhan tolong Tuhan memberkati Sehingga Miss Maria Boleh menyampaikan firman Tuhan Dengan kekuatan dan pertolongan Yang daripada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Halo anak-anak Kita bertemu lagi Dalam persekutuan doa Minggu ini Anak-anak akan mendengarkan cerita Tentang Nabi Nuh Di sebuah kota Banyak sekali Kejahatan yang terjadi di kota itu Banyak orang-orang jahat Yang membuat hati Tuhan sedih sekali Ada seorang bapak Bernama Bapak Nuh Bapak Nuh Suatu kali Bermimpi anak-anak Bapak Nuh Bermimpi Bahwa Tuhan Akan mendatangkan air bah yang besar Terjadi hujan yang lebat Sehingga Kota akan tenggelam Keesokan harinya Bapak Nuh mengajak teman-temannya Untuk membuat bahtera besar Namun Teman-temannya itu Menetawakan Bapak Nuh Beberapa orang Yang mau membantu Bapak Nuh Bekerja keras Untuk membuat bahtera Yang besar Bapak Nuh Taat kepada Allah Dan percaya Pada janji Allah Kepadanya Nah Bahtera Nuh yang besar Sudah jadi anak-anak Besar sekali Nah Setelah jadi Bapak Nuh Mengumpulkan Anak-anak Istri Dan menantunya Anaknya Bernama Sam Ham Dan Yafet Bapak Nuh Mengajak Anak-anaknya Dan mantunya Berkumpul Dan Allah Meminta Bapak Nuh Untuk mengumpulkan Bebagai macam binatang Sepasang Bapak Nuh Mengumpulkan Anak-anak Binatang-binatang itu Dan Bapak Nuh Mengajak Binatang-binatang itu Masuk ke dalam Bahtera Meskipun Bapak Nuh Ditawakan orang Bapak Nuh Tetap melakukan Perintah Allah Lihat Anak-anak Binatang-binatang itu Berjalan Berdua-dua Mereka Masuk Sepasang Sepasang Dan Bapak Nuh Memperhatikan Dari luar Nah Semua binatang Sudah di dalam Bahtera Semua binatang Dikelompokkan Masing-masing Lalu Tuhan Menutup Pintu Bahtera Bapak Nuh Benatang-anak Terjadi hujan Bada Yang lebat Sekali Hujan itu Tidak berhenti Anak-anak Bahkan Banyak petil Dan angin Dua Sekali Lihat Semua Hampir Tenggelam Tapi Bahtera Nuh Tetap Berdiri Di atas Air Gunung Pun Ikut Tenggelam Hujan Tetap Terjadi Namun Bahtera Nuh Tetap Berdiri Dengan Kokoh Di dalamnya Semua Binatang-binatang Bapak Nuh Dan Anak-anak Anak-anaknya Semua Dapat Hidup Dengan Damai Di dalam Bahtera Lihat Ibu Bapak Semua Bekerja Di dalam Bahtera Memberi Makan Minum Binatang-binatang Yang ada Dipelihara Dengan Baik Nah Hujan Sudah 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 Terlihat Ada Matahari Dan Bapak Nuh Mengajak Semua Anggota Keluarganya Melihat Keluar Namun Mereka Belum Dapat Turun Mereka Memanggil Seekor Merpati Nah Merpati Merpati Diterbangkan Anak-anak Supaya Bapak Nuh Mengetahui Apakah Betul-betul Sudah Kering Ya Merpati Itu Datang Membawa Tumbuhan Rupanya Di bumi Tumbuhan Sudah Mulai Tumbuh Dan Sebentar Lagi Mereka Akan Keluar Dari Bahterano Mereka Senang Sekali Mereka Keluar Berdua-dua Dengan Rapi Juga Binatang-binatangnya Mereka Senang Sekali Menikmati Janji Allah Wah Mereka Senang Sekali Anak-anak Sudah Dapat Keluar Dari Bahterano Dan Hidup Mempersembahkan Mesbah Kepada Allah Lihat Anak-anak Apa yang Dipersembahkan Oleh Bapak Nuh Diterima Oleh Allah Dan Ada Pelangi Sesudah Hujan Bapak Nuh Menikmati Janji Allah Karena Bapak Nuh Mentaati Perintah Allah Ceritanya Sudah Selesai Anak-anak Dalam Cerita Ini Kita Belajar Mentaati Allah Melalui Orang Tua Guru Yang Menasehati Anak-anak Anak-anak Belajar Taat Mulai Dari Kecil Sekarang Kita Akan Membajakan Ayat Hafalan Ayat Ayat Hafalan Kali Ini Diambil Dari Yesaya 41 Ayat 13b Janganlah Takut Akulah Yang Menolong Engkau Tuhan Nenang Sudah Menengahkan Firman Tuhan Bagus Tidak Ceritanya Bagus Ya Nah Kita Akan Berdoa Dulu Yuk Setelah Menengah Firman Tuhan Kita Mau Berdoa Kita Mengucap Syukur Kepada Tuhan Yuk Sikap Berdoanya Bagus Nangan Dilipat Mata Ditutup Misal Usahkan Berdoa Tuhan Nenang Ya Tuhan Yesus Terima Kasih Buat Firman Pagi Ini Ajar Kami Untuk Semantiasa Taat Tuhan Kepadamu Terima Kasih Yesus Haleluya Amin Nah Hari Ini Miss Rosa Akan Mengajak Anak Untuk Beraktifitas Tapi Aktifitas Anak Bisa Dilakukan Nanti Setelah Ibadah Selesai Ya Nah Aktifitasnya Apa Ya Kita Akan Merakukan Mosaik Pelangi Ya Mosaik Pelangi Semuanya Sudah Dapat Gambar Seperti Ini Sudah Ya Nanti Diambil Setelah Ibadah Miss Mau Tunjukkan Caranya Seperti Apa Ya Nah Untuk Kelas Play Group Kita Akan Melakukan Mosaik Dengan Menggunakan Kertas Krap Seperti Ini Ya Sudah Dapatkan Dari Miss Meli Sama Bulilis Nah Anak Cari Warna Pelanginya Kemudian Dipotong Potong Kemudian Anak Lakukan Kerampel Diremas Remas Terus Ditempel Sesuai Warnanya Merah Sendiri Jangan Disampur Ya Seperti ini Mis 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 Sudah Mis Mis Ya Seperti Ini Lihat Wah Bagus Ya Untuk Kelas TKA Mis Sudah Mis Oke Good Untuk Kelas TKA Kita Akan Mosaik Dengan Menggunakan Biji Saku Ya Biji Saku Yang Sudah Diwarnai Nah Ini Masih Dicampur Nanti Anak Anak Dikelompokkan Sendiri Sendiri Merah Sendiri Bisa Dikelompokkan Dalam Wadah Atau Langsung Ditempel Degambar Ya Merah Sendiri Duning Sendiri Wah Nanti Jadi Warna Pelang Bagus Sekali Oke Kemudian Untuk Kelas TK Besar Anak Anak Mosaiknya Dengan Cara Menghinding Ya Sudah Good Dengan Cara Memotong Kertas Lipat Dipotong Kecil Kecil Bisa TKB Sudah Bisa Bisa Semua Ya Kotak Kecil Kecil Kotak Kotak Kecil Terus Dikempel Tidak Dicampur Oke Hasilnya Nanti Bisa Dipotong Silahkan Oke 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 Aktifitasnya Hari ini Untuk Persekutuan Adalah Melakukan Mosaik Langan Kita akan Tutup Ibadah Kita Hari ini Mis Mis Lupa Mis Memberikan Persembahan Yuk Tama Mis Meli Selamat Pagi anak-anak Sudah Disiapkan Persembahannya Anak-anak ingat Anak-anak sudah membuat calengan Yang ini calengan milik Miss Malia Anak-anak Ini calengan milik anak-anak sendiri Ini calengan Senalia Iya Ini calengan Bukan calengan yang seperti biasa Tetapi Ini adalah calengan persembahan Jadi Persembahan anak-anak Dimasukkan ke dalam Calengan persembahan ini Bisa langsung Uang persembahannya Karena Bisa Memasukkan ke dalam Calengan persembahan Ya Kita akan memuji Tuhan ya Kita akan nyanyikan Laku Nabi Dan Istrinya Itu sambil kita Memberikan persembahan Siap ya Satu Dua Tiga Nabi Dan Istrinya Tiga Tiga orang Anak-anak Tiga orang Mantunya Masuk dalam Barat Hujan Hujan Leban Leban Turunlah Yang menutup Menutup di dalam Doa Ismail Dia akan memimpin Doa Berikan sikap yang baik Untuk berdoa Let's pray Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan Kami boleh menyelesaikan Ibadah kami Pada pagi hari ini Kami juga bersyukur Kami boleh belajar bersyukur Lewat memberikan persembahan Kami juga sudah Mendengarkan firman Tuhan Bantu kami Anak-anak Tuhan Untuk menjadi anak yang taat Seperti Nabi Berikan kesehatan Dan juga pertumbuhan Yang baik Untuk anak-anak Dan juga Berkati kedua orang tua Untuk menjaga anak-anak Belajar di luar Terima kasih Untuk ibadah hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Ibadah kita sudah selesai Anak-anak Selamat hari Senin Selamat belajar Tuhan memberkati See you Sampai jumpa 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 Terima kasih.